Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono ini adalah channel pribadi saya sahabat yang saya kasih anda yang suka menonton video saya jangan lupa like setiap kali menonton bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang anda cintai agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama beri komen yang sopan komen yang membangun dan tekan tombol loncengnya agar setiap anda yang sedang menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini selamat menikmati Shalom jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program sabar selidiki Alkitab bersama Roni Suwono kita memasuki video yang keempat dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul ada keselamatan di luar agama Kristen sebuah judul yang sangat sensitif karena ada yang meni bisa menerima tapi juga tidak sedikit yang menolak tetapi lewat video-video saya mulai video yang pertama kedua ketiga sekarang memasuki yang keempat saya yakin anda yang sudah mulai mengikuti belajar bersama dengan saya dengan menonton video-video saya terlebih yang berkenan juga menonton video saya yang sebelumnya yaitu dengan judul memahami doktrin trinitas dengan bahasa yang sederhana yang sudah ada di Youtube saya yakin anda mulai punya gambaran ternyata Yesus yang sebagai juru selamat yang juga adalah sang pencipta yang satu ini adalah Tuhan yang mengasih semua umat ciptaannya yang selalu berusaha umat ciptaannya tidak binasa tetapi orang-orang tertentu yang menolak dia yang berbuat jahat yang tidak melakukan kehendak bapanya itu yang akan binasa saudara mari kita sekarang melihat seperti apa yang pernah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya bahwa saya pernah berkata bahwa selamat sesungguhnya bukan cuma sekedar orang dapat surga konsep keselamatan umat kristiani yang ada di dalam Alkitab yaitu ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dia berkata marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita itulah standar yang Tuhan mau capai untuk saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi itu diselamatkan bukan hanya sekedar dapat surga tetapi Anda boleh bersama dengan dia memerintah di surga nantinya oleh karena surga ternyata itu bertingkat saudara surga bertingkat jadi bukan seperti yang ada di bumi ini saudara mari kita lihat lebih dulu ayatnya apakah betul surga itu bertingkat terus kemudian untuk orang-orang tertentu itu ada di tingkat mana ya saudara matius pasal 5 ayatnya ke 19 judul bacaannya adalah Yesus dan hukum Taurat firman Tuhan berkata demikian karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain dihilangkan saudara hati-hati ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat yang tidak mengurangi tidak menambahi saudara ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga saudara lewat pernyataan Tuhan Yesus ini saya menyimpulkan ternyata sama-sama tinggal di surga itu bisa tingkatnya berbeda karena surga itu bertingkat yang paling bawah diperuntukkan kepada yang dikatakan firman Tuhan ini yaitu siapa saja bisa saudara dan saya para pembicara pendeta gembala sidang lainnya yang sengaja mengajarkan firman Tuhan dengan mengurangi atau menambah kalau seandainya orang ini masih boleh mendapatkan surga orang-orang semacam ini ditaruh lah di surga yang paling rendah saudara lihat saya ulang ya karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian dikurangi meniadakan terus kemudian diajarkan demikian kepada orang lain ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala seutuhnya perintah perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga saudara mungkin dengan ayat ini jika saya cuma menampilkan satu ayat orang akan bilang masih tidak percaya kalau surga itu bertingkat oleh karena itu mari kita buka lagi 2 Korintus pasal 12 adalah kesaksian daripada Rasul Paulus ketika dia mendapatkan sebuah penglihatan tetapi Rasul Paulus ini tidak mengumbar kesaksian ini kemana-mana saudara ini hanya apa itu dia tidak berani seperti kebanyakan hamba Tuhan zaman sekarang begitu mendapatkan kesaksian wah langsung dibuat bagaimana jadi heboh nah saudara demikian 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang kedua Paulus menerima penglihatan dan penyataan judulnya aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga saudara ini adalah penglihatan Rasul Paulus penyataan dari Tuhan yang diberikan kepada dia dan dia katakan aku waktu melihat aku ini juga tidak tahu ini di dalam tubuh atau di luar tubuh tetapi dia melihat dia ingat kepada orang yang dia kenal kurang lebih 14 tahun yang lalu mendadak orang ini dia angkat ke sorga pada tingkat yang ketiga nah saudara dari dua ayat ini kalau saya gabungkan saya berkesimpulan sorga itu ada dan sorga itu bertingkat dan siapa yang mengatakan bertingkat adalah Yesus Kristus yang punya neraka dan sorga itu sendiri sehingga dengan demikian saudara benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dia ingin punya konsep keselamatan untuk anak-anak Tuhan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi bukan sekedar dapat sorga tetapi dapat yang terbaik dapat yang terbaik karena untuk itulah sesungguhnya yang terbaik disediakan oleh Bapak kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya saudara kita lihat judulnya judul kecilnya yang kita mau sermati adalah sorga bertingkat anak Tuhan mendapat yang terbaik saudara inilah keyakinan Alkitab kita tanpa harus saya merendahkan kepada saudara-saudara yang lain dengan keyakinan yang lain saya tetap menghormati perbedaan tetapi inilah keyakinan Alkitab yang saya yakini benar saudara oleh karena itu video ini sesungguhnya khusus untuk orang kristiani saja saudara kita lihat sekarang sorga bertingkat anak Tuhan mendapat yang terbaik kita membaca dari Matius pasal 15 kita membaca dari Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 judulnya adalah perempuan kanaan yang percaya lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruh ketika ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh sedara sebelum kita menafsirkan kita teliti lebih dulu ketika perempuan kanaan itu datang kepada Tuhan Yesus pasti perempuan ini sudah mendengar nama Yesus dan dia mendengar cerita bahwa Yesus ternyata bisa menyembuhkan segala sakit penyakit perempuan ini punya anak perempuan yang kerasuk setan dan tidak tersembuhkan oleh karena itu dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya perempuan dari kerasuk setan karena itu perempuan kanaan ini pun datang menghadap kepada Yesus yang adalah juru selamat saudara siapa perempuan kanaan ini adalah orang kafir bukan orang seperti layaknya orang Yahudi yang seringkali menunjukkan ketaatannya kepada Allah oleh karena itu oleh Tuhan Yesus sengaja diberi kata-kata dengan kalimat yang menyinggung yang pedas dia dipanggil anjing disamakan dengan anjing karena anjing pada waktu itu adalah salah satu binatang yang najis oleh karena itu Tuhan Yesus menyebut dia dengan sebutan anjing tidak baik memberikan roti yang sesungguhnya disediakan untuk anak-anak kenapa diberikan kepada anjing nah saudara sebelum kita masuk ke sana menafsirkan ini tadi apakah di dalam bacaan anda dan saya menemukan ternyata sebelum anak perempuan daripada ibu perempuan kanaan disembuhkan apakah ada yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai persyaratan misal dia berkata ibu kalau engkau nanti melihat anakmu sudah sembuh apakah engkau mau jadi pengikutku sama seperti yang seringkali kita ketemui dari teman-teman yang melayani Tuhan umat Kristiani ketika ingin mendoakan seseorang yang sakit kebetulan yang sakit itu belum beragama Kristen kemudian sebelum berdoa sudah mengajukan persyaratan ibu kalau nanti Tuhan Yesus menyembuhkan jadi Kristen ya saudara adakah persyaratan seperti itu kita tidak pernah menjumpai Yesus yang adalah Tuhan memberikan dengan syarat bahkan keselamatan saudara dan saya diberikan oleh dia dengan cuma-cuma lewat kasih karunia Yesus Kristus Tuhan saudara dan saya diselamatkan lewat belas kasihan Tuhan lewat segala rasa maklum Tuhan saudara dan saya diselamatkan sehingga dia mau berkorban menanggung dosa dunia dosa saudara dan saya demi supaya dunia mendapatkan pengampunan dosa saudara dia tidak pernah mensyaratkan bahwa nanti kalau anakmu perempuan sembuh kamu harus jadi pengikutku tidak ada tetapi disini dia berkata tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel seakan-akan dia ingin menyatakan aku cuma ngurusi internku saja tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku ini orang dari luar yang terjadi apa Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang adalah sang pencipta tetap adalah Tuhan yang berbelas kasihan tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing kata perempuan itu benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya seketika itu juga Yesus Tuhan kaget dan kagum akan besarnya iman ibu ini dia berkata maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh saudara kenapa dia katakan seperti itu ternyata ibu ini adalah orang yang pertama menyadari akan keberadaannya Tuhan aku bukan anakmu aku bukan anakmu tetapi aku butuh pertolonganmu aku percaya engkau bisa sembuhkan anakku dan dia berkata Tuhan anjing ini kan bukan anjing yang tidak mengerti budi anjing ini adalah anjing yang sangat menyadari bahwa roti yang kau siapkan bukan untuk aku tetapi roti adalah bagian yang terbaik yang kau sediakan buat anak-anakmu silahkan Tuhan anakmu makan lebih dulu sampai kenyang aku tidak layak memperoleh sama dengan anak-anakmu aku menunggu remah-remah yang jatuh remah-remah yang dibuang oleh anakmu yang anakmu sudah pasti tidak mau bagiku cukup saudara dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan maka ibu ini pun dikabulkan doanya dan anaknya sembuh sehingga saya berkesimpulan juga tentang surga bagi orang-orang semacam ini yang tidak menolak tidak memusuhi Yesus dia berpelilaku dengan segala perilaku mereka yang baik tanpa sadar orang-orang seperti ini pun telah melakukan hati nuraninya dan menjadikan perilakunya itu adalah hukum Taurat buat mereka pribadi sama ketika orang yang bukan Kristen kemudian mereka pun juga ngerti bahwa mencuri itu tidak boleh berjinah itu berdosa dan mereka tidak melakukan hati nurani mereka itulah yang akan menjadi hukum Taurat buat mereka sendiri karena di dalam 10 perintah Allah pun juga tertulis jangan berjinah jangan mencuri sama mereka memang tidak mengenal Alkitab kita tetapi dengan hati nurani mereka mereka telah melakukan dan apa yang mereka lakukan itu menjadi hukum Taurat bagi diri mereka masing-masing yang kelak oleh Tuhan Yesus mereka akan dihakimi sesuai dengan hati sanobari mereka nah saudara yang dikasih oleh Tuhan sehingga saya juga berkeyakinan buat Yesus yang adalah juru selamat pasti tidak akan berkeberatan menyelamatkan orang-orang yang seperti ini karena diberikanlah sorga yang tingkatnya tidak sama dengan anak anak Tuhan yang berperilaku sesuai dengan gambar dan rupa Allah karena roti disediakan untuk anak-anak ada di atas meja sedangkan perempuan ini dia hanya berkata Tuhan tetapi anjing ini Tuhan tidak makan roti yang ada di atas meja Tuhan anjing ini Tuhan sadar aku bukan anakmu tetapi ketika aku boleh menikmati remah-remah yang jatuh di meja Tuhan roti yang dibuang oleh anak-anakmu setelah anak-anakmu kenyang di meja Tuhan bagiku cukup saudara beruntung saudara dan saya memiliki Tuhan yang Esa yang di dalam keesaannya ada di dalam tiga pribadi yang berbeda yaitu Bapak anak yaitu Sang Firman Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ketiganya berbeda namun dalam satu hakikat yang sama yaitu Tuhan yang Esa pencipta yang satu itu sehingga saudara dan saya boleh menjadi anak-anaknya dan mendapatkan surga yang terbaik di dalam hidup kekal saudara dan saya dan keluarga kita yang setia melakukan Firman Tuhan kehendak Bapaknya di surga di sepanjang hidup kita di bawah kolong langit ini Haleluya Amin terima kasih Terima kasih.